hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kontes kita hari ini kita akan panen air nira ini udah sorry udah bisa panen tadi udah saya jual sekitar 10 letter lah untuk orang yang tetangga di samping sekarang saya akan tengok lagi tengok airnya masih jelas sekali coba kawan lihat tuh air nira yang saya mau panen sore ini oke kita akan coba naik ayo pelan-pelan pelan-pelan saja ah oke pelan-pelan Oh masih sikit teman-teman tapi dia masih nekesnya masih lancar kali nah tengok testannya makin sorry makin lancar ah ah nah oke kita apa kembali jeregin ya biar besok pagi kita tengok ini mudah-mudahan ini penuh segini penuh lima liter ini penuh besok pagi ah dia masih lancar ah masih teras kali ngilirnya kita biarkan dulu mungkin jam-jam 8 malam nanti kita akan pergi lagi untuk menengok ah ah biasa kalau malam cepat dia penuh sampai segini sayang kalau kita nggak ambil besok paginya udah apa mahamburan ke bawah kasihan ini udah berapa bulan saya ambil ini udah tiga bulan tapi belum apa juga karena irisannya irisannya di sini diri seharus tipis sekali ya diri seharus tipis sekali sekirah satu mata pisau lah diris biar dia tahan lama oke dan ini ada satu lagi kawan nah tengok ini janjang yang baru ah janjang baru masih apa kali sekiranya ini masih tiga hari lagi baru bisa panel nah bisa kawan tengok cara dekat nah nah dia masih kuning seperti ini belum kering kalau sudah kering nah kawan-kawan kalau udah kering nanti nggak bayar berarti dia udah bisa kita panen lagi dan kita pukul lagi di sini seperti biasa cara pemukulannya dari sini sampai ke atas sana ini harus kita buang dulu ini buang dulu ah ini ah ya seperti ini ini dibuang dulu ah dibuang ini lagi ini dibuang juga sampai sini nanti kita gantung ini dikat pakai tali sampai ke sana apabila kita nanti nggak kita gantung ini waktu kita ayun ini patah jadi panennya gagal ah itu kawan itu ini saya belajar pun cara memanen air nirah ini dari channel Tua Bali itu guru saya yang mengajarin gimana cara cara memanen nirah yang bagus dan dapat hasil yang banyak inilah tips saya belajar di Tua channel Bali inilah itu guru saya oke kawan-kawan kita tengok masih hijau masih tekar sekali seperti ini jajangnya juga besar mungkin airnya luar biasa nanti insyaallah mudah-mudahan airnya akan banyak juga seperti jadi itu kawan-kawan yang diatas selalu penuh oke ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kontes kita hari ini kita akan panen air nirah ini sudah sore sudah bisa panen tadi sudah saya jual sekitar 10 liter lah untuk orang yang tetangka di samping sekarang saya akan tengok lagi tengok airnya masih tira sekali nah coba kawan lihat itu air nirah yang saya mau panen sore ini oke kita akan coba naik ayo pelan-pelan pelan-pelan saja ah oke pelan-pelan oh masih sikit teman-teman tapi dia masih nekesnya masih lancar kali nah tengok tetesannya makin sore makin lancar nah 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 oke kita apa kembali cerakin ya biar besok pagi kita tengok ini mudah-mudahan ini penuh segini penuh lima liter ini penuh besok pagi nah dia masih lancar nah masih teras kali ngilirnya kita biarkan dulu mungkin jam-jam 8 malam nanti kita akan pergi lagi untuk menengok biasa kalau malam cepat ya penuh sampai segini sayang kalau kita nggak ambil besok paginya udah apa mahaburan ke bawah kasihan ini udah berapa bulan saya ambil ini udah 3 bulan tapi belum apa juga karena irisannya irisannya disini diiris harus tipis sekali ya diiris harus tipis sekali sekiranya satu mata pisau lah diiris biar dia tahan lama oke dan ini ada satu lagi kawan nah tengok ini janjang yang baru nah janjang baru masih apa kali sekiranya ini masih tiga hari lagi baru bisa panel nah bisa kawan tengok secara dekat nah dia masih kuning seperti ini belum kering kalau sudah kering nah kawan-kawan kalau udah kering nanti nggak berair lagi ya ya kan nah masih berair kalau sudah nggak berair lagi berarti dia udah bisa kita panen lagi dan kita pukul lagi disini seperti biasa cara pemukulannya dari sini sampai ke atas sana ini harus kita buang dulu ini buang dulu nah ini nah seperti ini ini dibuang dulu dibuang ini lagi harus dibuang nah nah dibuang nah nah dibuang ini lagi ini dibuang juga sampai ke sini nanti kita gantung ini dikat pakai tali sampai ke sana apabila kita nanti nggak kita gantung ini waktu kita ayun ini patah jadi panennya gagal nah itu kawan itu ini saya belajar pun cara memanen air nirah ini dari channel Tua Bali itu guru saya yang mengajarin gimana cara memanen nirah yang bagus dan dapat hasil yang banyak inilah tips saya belajar dari Tua channel Bali inilah itu guru saya nah oke kawan-kawan kita tengok nah masih hijau masih tekar sekali nah seperti ini jajangnya juga besar mungkin airnya luar biasa nanti insya Allah mudah-mudahan airnya akan banyak juga seperti itu kawannya yang di atas selalu penuh oke kita selalu menyediakan kayu pukul ini untuk waktu memanen kayunya harus ringan dan kita harus kasih karet ban biar waktu kita pukul disini disini misalnya disini kita pukul nanti oke dia gak akan bengkak gak akan lembam lembam kalau lembam gak keluar airnya jadi panen kita gagal jadi kalau pakai karet ban kayak gini hasilnya kita membuaskan ditahan tampun kayak gini dia gak apa-apa gak lembam dia karena ada lapisan karet ban ini nah itu motif saya saya pelajari ini semua dari abang apa Tua Bali channel inilah itulah guru saya semoga abang Tua Bali channel selalu berhasil dan selalu sukses youtuber oke kawan-kawan sampai disini dulu kita motis hari ini untuk air nira besok besok pagi kita akan kembali lagi untuk mengambil airnya dan besok usahnya kita akan akan coba memanen yang ini yang satu lagi oke sampai jumpa dulu Assalamualaikum bye bye oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kontes kita hari ini kita akan panen air nira ini udah sorry udah bisa panen tadi udah saya jual sekitar 10 liter lah untuk orang yang tetangka di samping sekarang saya akan tengok lagi tengok airnya masih terlihat sekali nah coba kawan lihat itu air nira yang saya mau panen sore ini oke kita akan coba naik ayo pelan-pelan pelan-pelan saja masih sikit teman-teman tapi dia masih nekesnya masih lancar kali nah nah tengok testannya makin sorry makin lancar nah oke kita apa kembali jeregennya biar besok pagi kita tengok ini mudah-mudahan ini penuh segini penuh lima liter ini penuh besok pagi ah dia masih lancar ah masih deras sekali ngilirnya kita biarkan dulu mungkin jam-jam 8 malam nanti kita akan pergi lagi untuk menengok ah biasa kalau malam cepat ya penuh sampai segini sayang kalau kita nggak ambil besok paginya udah apa mahamburan kebawah kasihan ini udah berapa bulan saya ambil ini udah tiga bulan tapi belum apa juga karena irisannya irisannya di sini diiris harus tipis sekali diiris harus tipis sekali sekiranya satu mata pisau lah diiris biar dia tahan lama oke dan ini ada satu lagi kawan nah ini janjang yang baru nah janjang baru nah masih apa kali sekiranya ini masih tiga hari lagi baru bisa panel nah bisa kawan tengok secara dekat nah nah dia masih kuning seperti ini belum kering kalau sudah kering nah kawan-kawan kalau udah kering nanti nggak berair lagi ya ya kan nah masih berair kalau sudah nggak berair lagi berarti dia udah bisa kita panen lagi dan kita pukul lagi di sini seperti biasa cara pemukulannya dari sini sampai ke atas sana ini harus kita buang dulu ini buang dulu nah ini nah sepertinya seperti ini ini dibuang dulu nah dibuang ini lagi harus dibuang nah 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 dibuang nah nah dibuang ini lagi ini dibuang juga sampai ke sini nanti kita gantung ini dikat pakai tali sampai ke sana apabila kita nanti nggak kita gantung ini waktu kita ayun ini patah jadi panennya gagal nah itu kawan itu ini saya belajar pun cara memanen air nira ini dari channel Tua Bali itu guru saya yang mengajarin gimana cara memanen nira yang bagus dan dapat hasil yang banyak inilah tips saya belajar di Tua Channel Bali inilah itu guru saya nah oke kawan-kawan kita tengok nah masih hijau masih tekar sekali nah seperti ini jajangnya juga besar nah mungkin airnya luar biasa nanti Insya Allah mudah-mudahan airnya akan banyak juga seperti itu kawannya yang di atas selalu penuh wah oke ya kita selalu menyediakan kayu pukul ini untuk waktu memanen kayunya harus ringan dan kita harus kasih ini karet ban biar waktu kita pukul disini disini misalnya disini kita pukul nanti dia gak akan bengkak gak akan lembam lembam kalau lembam dia gak keluar akhirnya jadi panen kita gagal jadi kalau pakai karet ban kayak gini hasilnya kita membuaskan ditahan tampun ah kayak gini dia gak apa-apa gak lembam dia karena ada lapisan karet ban ini nah itu motif saya saya pelajari ini semua dari abang apa Tua Bali channel inilah itulah guru saya semoga abang Tua Bali channel selalu berhasil dan selalu sukses youtuber oke kawan-kawan sampai disini dulu kita motif hari ini untuk air nira besok besok pagi kita akan kembali lagi untuk mengambil airnya dan besok usahanya kita akan akan coba memanen yang ini yang satu lagi oke sampai jumpa dulu Assalamualaikum bye